Halo Earthsign, Earthsign Virgo Capricorn Taurus Earthsign kali ini aku akan baca readingan tapi langsung aku gabung aja karena biar selesai malam minggu ini karena tiba-tiba dati dapat panggilan buat update energi kisah cintamu dan dia, perasaan dia ke kamu saat ini jadi aku langsung bacakan secara elemen bumi yaitu Virgo Capricorn dan Taurus jadi seperti biasa aku mau disclaimer sebelum reading bahwa readingan ini berkifat fun reading, general reading jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini jadi kalau kamu merasa resonate readingannya cocok buat kamu tapi kalau tidak resonate, bacaannya tidak cocok jangan dipaksakan, mungkin energi banyak orang mungkin berikutnya baru ketarik oke aku juga mau ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku oke buat kalian yang ketinggalan readingan, kalian bisa cek di kolom playlist, terutama yang baru-baru dan buat yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi oke, disini ada 10 of pentacles ya, tentang perasaan dia ke kamu ini aku lihat dulu ya, ciri-ciri orangnya atau kalian tuh sedang berhadapan dengan seseorang yang seperti apa sih aku melihat seseorang ini adalah seseorang yang tipenya penyayang yang dia itu adalah memikirkan tentang masa depan dalam suatu hubungan jadi kamu berhadapan dengan seseorang yang gak mau main-main yang dia pikirkan adalah kebahagiaan dalam berumah tangga kesetiaan, ada loyalitas dalam diri dia oke, aku melihat disini ada night of cup nah, orangnya bucin jadi dia kalau sayang, dia gak akan nunggu waktu lama untuk mengungkapkan perasaan sayangnya ya, jadi kamu memang berhadapan dengan seseorang yang penuh kasih sayang seseorang yang tanda petik juga kadang-kadang kalau night of cup ini masih, kalau masih posisinya single atau masih mencari-cari dia mungkin akan menseleksi satu persatu dulu siapa yang benar-benar bakal dia cintai maka dia langsung akan serius sama kamu tapi kalau ini tentang sesuatu, eh sesuatu seseorang yang sudah berpasangan maka disini, ini orang tipenya banyak pengalah mengalah, ya orangnya lembut banget, gak mau terlalu ribut sedikit introvert, ya dan disini orangnya gak sembarangan bisa menerima kritikan ya, aku lihat jadi kayak, ada sisi ego di dalam diri dia dimana agak defensif juga orangnya jadi kalau memang dia merasa dia di posisi yang benar maka dia gak akan mau dikritik tipe orangnya kayak gitu kemudian, ada queen of one orangnya passionate fire sign ya mungkin kalian beberapa ada yang terkoneksi dengan fire sign aries, leo, sagittarius bisa jadi ada queen of one ini tentang seseorang yang passionate dia juga orang yang menjaga penampilan kalau yang cewek dia cantik yang cowok dia cakep orangnya loyalitas ada kesetiaan karena ada kucing yang mendampingi itu adalah simbol kesetiaan dia punya tatapan yang tajam jadi kalau ngobrol bikin kamu kelepek-kelepek bisa tapi kalau marah juga tatapannya bisa menjadi sesuatu yang sinis jadi dia juga hampir sama kayak tadi yang fire sign dia orangnya fleksibel tahu menempatkan diri seperti apa kemudian ada neck of one tipe pejuang orang yang bertanggung jawab dan dia juga apa ya neck of one ini lebih banyak ke arah sebuah tindakan daripada mikir jadi misalnya gini kalau misalnya dia kamu nih ngomong ya aduh aku lagi pingin ini nih pingin makan rujak gitu maka dia gak akan bilang pesen disini aja disitu aja biasanya dia langsung diem tapi dia langsung pesen bisa jadi digofut grab atau jangan-jangan kalau punya kendaraan beli sendiri gitu dia lebih banyak membuktikan sesuatu dengan suatu tindakan daripada perkataan itu yang aku lihat ya salah satu cirinya juga terus orangnya udah termasuk tipe yang mapan juga selain bertanggung jawab tadi dan kamu juga berhadapan dengan seseorang yang disini ada seven of pentacles seseorang yang tipenya sabar mengayomi lembut ya kalau yang cowok berarti kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang mungkin ada figur keibuan bisa ya seseorang yang selalu memperhatikan kamu bahkan nafas kamu pun dia tahu karena nafas kamu gak enak atau agak ngos-ngosan maka dia akan langsung tanya kenapa kamu ada yang aneh sama diri kamu dia akan langsung tanyakan orangnya care wise humble juga ya orangnya sabar jadi dia kalau melakukan suatu tindakan atau pekerjaan dia gak gak langsung gerasa kerusuk biasanya dia telaten banget seperti orang lagi menanam pohon itu dia ciram dia pupuk maka dia akan tunggu hasilnya seperti apa ada kesabaran dalam diri dia karena aku lihat dia sudah ditempa dengan beberapa cobaan dalam kehidupan dia membuat dia sampai pada titik dia hari ini seperti itu oke sama siapa aja sih kalian ada taurus ya ini energi aja ya tapi aku lebih menyarankan tentang siapapun itu orang yang kalian fokuskan ya bagaimana perasaan dia saat ini siapapun bisa mantan bisa siapa-siapa-siapa aja bisa gebetan mungkin disini ada taurus ya seseorang yang memang pekerja keras jadi kalau dia memang menginginkan sesuatu maka ya dia akan mendapatkan itu bisa jadinya kemudian disini ada earth element ada stability kalian berdealing dengan sesama earth element juga atau earth sign yaitu Virgo, Capricorn, Taurus sendiri ini Taurus juga elemen kalian ya seseorang yang memang sudah memiliki stabilitas dalam dirinya orang yang sudah stabil mampu membawa diri kemanapun situasi dia berada kemudian disini ada libra ada seseorang yang mungkin kalian berdealing dengan libra juga balance sih kalau aku lihat orangnya ya ada sisi balance dalam diri dia aku lihat banyak warna yang menuju ke arah merah sepertinya yang ketarik energinya banyak yang sedang on fire noh kan noh kan langsung keluar ada juga yang berdealing dengan aries aries fire sign jadi on fire banget ini ada hubungan yang bener-bener asik mari kita cek perasaan dia kepada kamu seperti apa saat ini apa sih yang dia pikirkan apalagi kalau yang sudah mulai PSBB terpisah aturannya malam minggu bisa jalan bisa nonton bisa ngapain sampai malam tak taunya cuman sampai jam 8 gitu ya pasti galau nih perasaannya gimana ya jangan-jangan dia chatting sama orang jangan-jangan dia begini nih jangan-jangan dia begitu tuh positive thinking aja perasaan dia terhadap kamu earth sign Virgo Capricorn Taurus tuh loncat-loncat hai princess aku lihat energi dia disini ada seven of cups ada perasaan mungkin kalau yang belum pasangan kalau yang belum pasangan kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin masih dalam proses memilih walaupun disini ada gambaran dia merasakan nyaman sama kamu ada rasa sayang dia sama kamu hanya saja dia dalam masa kayak sedang memilih ini terutama kalau yang belum berpasangan ya tapi kalau yang sudah berpasangan perasaan dia saat ini seperti ada pilihan-pilihan yang ingin dia lakukan dalam artian mungkin ingin memberikan sebuah kejutan kepada kamu bisa jadi atau memang yang berpasangan kamu sedang menginginkan sesuatu tapi dia lagi memilih yang mana yang baik untuk kamu energinya seperti itu perasaan dia ke kamu adalah two of pinnacle ada perasaan stabil dia merasa seimbang kalau dia sama kamu jadi kayak kalian itu seperti cerminan mungkin hobinya sama mungkin kalau lagi ngobrol bisa matching ada click ada chemistry jadi kalaupun tergeser sedikit kesana tergeser kesini ada isu begini trust issue trust issue gossip lah atau menjelek-jelekkan kamu kepada dia aku lihat dia tidak mudah percaya begitu aja karena ketika dia bersama kamu dia merasakan ada kestabilan ada keseimbangan ada kedamaian ada the star perasaan dia ke kamu dia menganggap kamu seperti bintangnya jangan-jangan ada yang idola nih ya diidolakan sama pasangan kamu jadi perasaan dia ketika sama kamu itu dia merasa kalau yang cewek dia melihat kamu itu adalah sosok yang tidak membosankan cantik seperti ini tapi kalau yang cowok dia merasa kamu itu cakep kamu itu memang punya passion tersendiri dan disini perasaan dia adalah ada doa dan harapan yang sedang dia panjatkan kepada semesta agar hubungan kalian bisa langgeng agar hubungan kalian bisa kembali membaik kalau yang dihadapkan dengan situasi ini karena aku lihat perasaan dia sempat terluka sorry ya jadi perasaan dia pernah merasakan satu titik dimana dia merasa terluka entah itu sama kamu atau sama masa lalunya tapi ini kan perasaan dia ke kamu jadi kayaknya mungkin beberapa waktu sebelumnya diantara kalian ada yang sempat dihadapkan dengan situasi lagi berantem mungkin ada pertengkaran mungkin atau ada yang menghadirkan orang ketiga tapi akhirnya kalian balikan lagi tapi di dalam relung hatinya masih ada sedikit luka jadi dia pun sedang berusaha untuk menyembuhkan luka itu supaya dia bisa memanifestasi lagi hubungan yang baik sama kamu ada awal mula baru magician angka 1 new beginning itu yang dia inginkan jadi perasaannya adalah pilihan-pilihan tadi bisa banyak aspek atau dia sedang mencari cara bagaimana sih hubungan ini ke depannya bisa lebih baik lagi itu yang dia pikirkan ada high prestige perasaannya ke kamu ya itu tadi ya merasa kayak stabil kayak merasa ada ketenangan ketika sama kamu tuh kayak dia tuh jauh dari keributan jauh dari mungkin temen-temennya yang bising hingar-bingar atau apapun jadi aku melihat dia sayang sama kamu cuman ini hampir sama kayak readingan yang sebelumnya cuman dia sedikit tidak mau terlalu terlihat tergesa-gesa karena dalam sisi dirinya aku melihat seperti dia juga sedang mencoba untuk menyembuhkan luka yang pernah terjadi dalam diri dia gitu kita lihat ada apa lagi tentang perasaan dia perasaan dia di sini ada ceriat perasaannya pengen bawa kabur kamu cepat-cepat nih kalau yang yang masih pacaran ya perasaan dia ke kamu tuh kayaknya aduh jangan lama-lama deh kalau ini aku pengen pengen cepat-cepat aja nih bikin satu komitmen ayo kita ciptakan rumah kita sendiri gitu kemudian sini ada tree of pentacles ya perasaan dia selalu pengen bertemu sama kamu ingin dipuji sama kamu dia seneng ketika kamu memberi atraksi-atraksi kecil kepada dia atau kasih pujian-pujian kecil nah kalau belum coba lakukan perasaan dia ke kamu tuh seperti itu ingin membangun aduh ingin membangun sesuatu ya sesuatu yang baru atau membangun komitmen yang lebih serius lagi ke depannya kemudian di sini ada ada page of pentacles aku lihat di sini ada perasaan kalau misalnya dia jauh dari kamu tuh kayak dia tuh perasa sedikit ada feeling lonely tapi kalau misalnya ketemu sama kamu kamu berhadapan dengan seseorang yang penuh kejutan sepertinya dia akan memberikan apa ya persembahan persembahan kayak di gereja aja dia akan memberikan memberikan surprise kepada kamu hadiah-hadiah kecil kejutan-kejutan kecil atau perhatian-perhatian kecil yang dia punya untuk kamu itu yang aku lihat tentang perasaannya kemudian sini ada nine of pentacles perasaannya kepada kamu itu dia nyaman banget ketika berdua ya seperti ini kayak dunia yang lain tuh yang lain tuh nyewa gitu kalian berdua aja nih yang lain kontrak dulu ya tiap bulan bayar jangan lupa sementara dunia hanya milik kalian berdua ini gambarannya juga tentang ada imajinasi kalau dia lagi nggak bersama kamu dia mikirin kamu dia berimajinasi tentang apa yang sudah kalian lalui kadang-kadang juga agak-agak ada imajinasi tentang mesum kangen sama pelukan kamu ciuman kamu seperti itu it's okay lah ya kita udah pada dewasa disini ya itu perasaannya tuh apa ini oke disini ada queen of sword perasaan dia ke kamu adalah bagaimana dia berpikir bisa memberikan sesuatu alias memberikan kedudukan kepada kamu atau memberikan apa ya satu kebanggaan atau sesuatu yang dimana kalau dia sama kamu orang itu akan menatap kamu itu adalah seseorang yang istimewa di samping dia jadi kayak kamu tuh mau dijadikan ratunya kalau yang cewek kalau yang cowok kamu tuh mau dijadikan raja di dalam hidupnya atau di dalam kerajaannya di dalam rumahnya itu yang ada di dalam diri dia lebay juga sih tapi ya emang kayak gitu gak lebay sih wajar ya kemudian disini ada ace of pinnacle aku lihat akan ada peningkatan dalam hubungan kalian ada perbaikan akan ada awal mula baru ya sama-sama kalian kalau yang sedang tidak baikkan aku lihat kayak kalian akan dipertemukan lagi dalam satu komitmen atau dalam suatu hubungan yang dimana kalian sama-sama sudah awakening tapi aku disini menangkap energi yang tidak terlalu banyak perpisahan atau tidak terlalu banyak hal-hal yang terjadi hanya aku membongkar perasaan-perasaan yang orang-orang yang sedang berdiling dengan kalian sekalipun kalian sedang tidak bersama dia entah itu mantan ataupun yang lagi jedah tapi ya memang perasaan terdalam yang ketarik dia saat ini adalah seperti itu ada sisi bucin dalam diri dia terhadap diri kalian earth sign virgo capricorn taurus tapi kalau aku lihat kalian asik sih sebenarnya bertemu dengan seseorang yang tidak terlalu banyak permintaan atau terlalu banyak keinginan disini oke ada let your friend help you ask for and accept support from other kalau kalian merasa sedang dihadapi dengan permasalahan atau kalian sedang memang pingin curhat aja atau kalian butuh bantuan nasehat dari temen mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang agak kalian ngerasa aku begini dia begitu kok kayak ada pembatas kok kayak ada begini kayak ada ada-ada aja gak ada salahnya kalian ngobrol sama temen kalian minta pendapat dari dia seperti itu tapi ingat temen yang bisa dipercaya jangan temen yang ngember ada religious factor your love life is influenced by your religious upraining and spiritual path mungkin beberapa dari kalian ada yang dihadapkan dengan situasi hubungan yang berbeda berbeda apa ya berbeda keyakinan mau bilang beda agama berbeda keyakinan jadi mungkin ini yang menjadikan sedikit kalau yang sedang merasakan ada hambatan dalam suatu hubungan mungkin faktornya salah satunya itu tapi disini aku lihat ada new love new person has your romantic feeling ya kalaupun sedang tidak baik-baik saja aku rasa mungkin akan ada perubahan cinta baru yang kalian perbarui dalam hubungan kalian atau buat yang memang jomblo ada gambaran mungkin ini adalah energi orang yang akan menjadi cinta barunya kamu seperti itu ada apa lagi tentang orang ini oke disini ada passion ada passion chemistry like each other equally having fun ada passion antara kalian berdua ya memang ada chemistry juga ada having fun ketika kalian bersama kalian merasakan kebahagiaan yang bisa dikatakan mungkin itu tadi kayak kartu yang mana sih tadi tentang dunia milik kalian berdua kemudian ada twin flame mungkin dia twin flame nya kamu ada yin dan yang zen ada balance dalam hubungan kalian ada union akan ada pertemuan duality coupling complement each other ya mungkin memang kalian adalah ditakdirkan sebagai pasangan twin flame jadi kalaupun yang mungkin beberapa dari kalian ada yang sedang masih dalam hubungan karmik atau toxic relationship aku melihat seperti akan ada peningkatan level dalam hubungan kalian akan naik level jadi mungkin bisa sampai ke arah soulmate kemudian di sini bottom of the deck ada sunglass watching looking stalking gaslighting ada perception ada focusing out tentang bagaimana menatap mencari sudut pandang menatap ke depan lebih dalam lagi hubungan ini seperti apa tapi beberapa juga ada yang stalking stalkingan ini satu sama lain nah alas kita keluarin kapsul cinta kita lihat perasaan terdalamnya dia apa tiga kapsul saja jangan banyak-banyak overdosis nanti apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu kau masa lalu yang indah ada yang berurusan dama mantan atau bukan mantan tadi seperti ada gambaran mungkin dia pernah terluka di masa lalu terus kalian balikan lagi makanya kan tadi ada gambaran energi seperti itu itu yang membuat dia tidak bisa akhirnya lepas dari kamu magnetnya ketarik terus karena kamu adalah sesuatu yang indah di dalam diri dia kalau memang ada pun ada kerikil-kerikil atau sandungan tapi di dalam lubuk hati dia kamu tetap yang terindah kemudian ada maafkan aku apapun permasalahan yang kalian hadapi dalam hati kecil dia seperti mengatakan bahwa dia meminta maaf mungkin minta maaf dalam artian belum bisa maksimal memberikan apa yang seharusnya dia berikan karena aku juga melihat ada energi penyembuhan atau healing dalam diri dia kemudian disini karenamu aku mengenal cinta sama sama yang fire sign tadi karena kamu aku mengenal cinta itu yang ingin dia sampaikan deep down dia oke earth sign virgo capricorn taurus aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijak dalam menyikapinya aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton bye bye